Bismillahirrahmanirrahim 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 Tengah-tengah kita tiga Bidmah adalah sekandari Mengatakan Bukanlah seorang yang Menyintai Seorang Bercipta hakiki Bukan Orang yang berharap Min mahlubihi Dari yang dia Cintai Ganti dari Rasa cintanya Dan dia Tidak akan pernah mencari Menuntut meminta min mahlub Dari yang dia cintai Sesuatu yang Berlilai harta Sesuatu yang berlilai mati Kemarin kita Sudah membahas Beberapa hikmah yang ada Hubungannya dengan kawal Orang hanya bisa Ketika dia bisa Menyelang Dia bisa syurut terhadap Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kemarin dalam bahasa Sederhana saya sampaikan Begitu Kira-kira syurut terhadap Hari ini kita diajarkan oleh pengarang Dan berikan bahwa Ketika kita Cinta kepada Allah Dan memang semestinya kita cinta kepada Allah Maka rasa cinta kita kepada Allah Yang sebenarnya cinta adalah Rasa yang kita tidak berharap apapun dari rasa cinta kita kepada Allah Apapun kita tidak punya rasa untuk diberikan apapun oleh Allah Sebab pada hakikatnya Seorang yang mencintai apapun dia akan memberikan yang dia punya untuk yang dia cintai Bukan berharap apapun dari yang dia cintai Zaman dia cintai mungkin kita pernah demen sama mantan adat Yang sekarang jadi bini kita Ketika orang jatuh cinta itu Maka apapun yang ada pada dirinya Dia berikan demi kebahagiaan orang yang dia cinta Tanpa harus diminta Ada perempuan yang tidak demen ulang tahun Kita siapkan taruhnya Kejutan tanah adat Tanpa harus diminta Lembangan tanpa harus diminta Baru sudah sampai ke rumah Tanpa harus diminta Itu mencinta sejalan Begitulah rasa kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada diantara manusia yang menjadikan selain Allah itu saingan terhadap Allah Bahkan cintanya kepada kemusyikan seperti cintanya kepada Allah Ada keris yang dilawat dikasih minyak wangi Dimandiin setiap malam satu suruh di tahun tempat yang bersih dikasih minyak wangi luar biasa Mereka mencintai sesuatu bukan Allah Tapi seakan-akan itu adalah Allah Tidak begitu mestinya Orang-orang yang berimanlah yang cintanya Asyikku sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita mencintai Allah Tidak ada apapun di hati kita untuk berharap sesuatu kepada Allah Yang kita pikirkan adalah Apa yang harus kita berikan kepada Allah yang kita cintai Bukan kita berharap apa dari Allah yang kita cintai Karena bercinta hakiki Berpikir memberikan apa apa yang dia cintai Bukan berharap apa dari apa yang dia cintai Cuma kadang-kadang kita salah memahami Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita Karena ada yang kita suka berharap Ada orang-orang yang mau dipuji oleh Allah Ini kalimatnya sama orang-orang dia Tabi, בcahlahu Illa wabdalahu Tidak, habhumu Fa akramu una'amahu di uji Seakan-akan dimeliatan oleh Allah Dikasih ikmat oleh Allah ик Dikasih ikmat oleh Allah Alhamdulillah Fa aluh rabbi akramani Allah kalita menunya'amu Allah kita cintai ma'u Tapi makanya sama makanya bukan begitu bukan begitu bukan begitu itu meladuk rimunan yajim kemarin waktu sedang bagus-bagus kemarin untuk memperduli amanah yatim wala ta'admuna ala ba'ani miskin gak peduli amuram miskin watakurunan torah sa'aklet lamma wa ta'ikmunan marah wa ta'adjamah yang haram ditabrak aja di buku-buku muli buku buram mensuhkan kemukadar kek, karena kata gak peda jadi gagal bagus nah di geram pak itu Gara-gara di Si Juharjo sama di Juzela Di Ram Nah Ini karena bukan buku Kita salah menerjemahkan Ketika Allah memberikan Kepada kita seakan-akan Kita boleh dipilih dicintai oleh Allah Padahal Kalian harus berpikir kalau kita cinta Kepada Allah apa yang harus kita berikan Kepada Allah Kalau Allah memberikan kepada kita Sudah tidak terbantah Makanya dimanapun yang saya bilang Kalau Quran itu surat cinta dari Allah Maka baca Bismillahirrahmanirrahim Terjemahnya bukan dengan nama Allah Yang maha pengasih maha penyayang Bukan Sekarang-karang jadika kita baca Bismillahirrahmanirrahim Gua sayang mahan lu Maka apa ku bagi lu Maka minta ku bagi Gua sayang Bismillahirrahmanirrahim Bila namu maha pengasih dan maha penyayang Karena kuasa yang lu kasi Alhamdulillah Minta ku kasih Hati yang lu kasi Teman yang lu kasi Teman yang lu kasi Kenapa kuasa yang nama lu Itu kata Allah Bismillahirrahmanirrahim Maka abis itu kita diajarkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Terima kasih Ya Allah Terima kasih Nah Ada sebuah cerita Dikidakihi Mardihi Ini Dua orang yang saling mencinta Walaupun yang terima berbeda Tapi bahwa biasa Seorang raja tanya kepada Jalalu bin Lumi Jalalu bin Lumi Lama Kelubah Raja Dulu Sampai-sampai Orang tua Dari Jalalu bin Lumi Atau seorang raja Akhirnya keluar Alhamdulillah Mohon maaf Tuhan ku baginda raja Lebih mungkin Tidak keluar Hari ini Untuk memberikan pelajaran Kepada Tuhan ku raja Apa kata raja Biarkan saya Nantipun dia akan keluar Apapalah maaf Sebab Saya sedang latihan Bagaimana rasanya Kalau rakyat Berkada di luar istana Berlama-lama Menuntur saya Ternyata memang tidak Enak Pengen Menuntur rakyat Terima kasih Ternyata Jadi burunya Ternyata keluar Kita ingin latihan Saya menjadi pimpinan Rupanya memang Ternyata Kalau ada rakyat Yang meminta Kepada saya Kemudian Saya tidak keluar Rupanya tidak enak Saya sedang didilih Oleh Rumi Bagaimana sesungguhnya Menitirah Yang baik Dia tanggapan Murid yang cinta Kepada burunya Tapi Rumi Ketika Allah Dilakukan itu Maksud saya Tuhan berada Yang memakai Ada dua orang Komunis Yang satu Tidak disukai oleh Tuan rumah Yang satu Disukai oleh Tuan rumah Kalau yang tidak disukai Tuan rumah Yang tidak diadakan Kalau ada rumah Jebet-jebet Itu kasih roti Biar dia pulang Tuhan Tapi kalau Komunis yang disukai Tuan rumah Tunggu ya Roti-nya dibakar dulu Ayahnya dibakar dulu Di perlamaan Di tinggi Karena dia suka Sama Komunis Posisi semacam Itulah kenapa Saya lama keluar Sebab saya suka Kepada Anda Seorang rakyat Yang sentiasa Mengisi Lurung hatinya Dengan cinta Jadi tidak ada Susukusun Antara murid Dengan gurunya Ketika di hatinya Itu memang Rasa saling mencintai Tidak ada Maka Ketika doa kita Rasanya Tidak terijabat Tidak ada Susukusun Karena rasa cinta kita Menutup itu semua Terima kasih Allah Akhirnya saya Berdoa kembali Terima kasih Allah Akhirnya saya Menghadapku kembali Terima kasih Allah Suara kemarinan saya Merintih Dihadapku kembali Karena saya Selama ini Minta kepada Tidak diberikan Saya tahu Karena kau berharap Saya menghadapku Dan boleh jadi Alhamdulillah Sebenarnya boleh jadi Seperti tadi Seorang Komunis Yang dicintai Dan yang tidak Dicintai Yang ada Komunis Baku Hangamen Kita punya wadu Yang satu Suaranya jelek Dia baru mulai Permihir Dreng Mulai dikaji Gede-gede-gede Gede-gede Gede-gede Tapi kalau suaranya enak Dibiarin aja Kenapa Suaranya Enak Coba yang diberikan Dua ribu Yang diberikan Dibaribu Ini bukan karena Saking baiknya Bukan Karena saking tidak disukainya Dibirikan Dibirikan Allah khayyata Allah itu Jemburu Allah punya Sifat Jemburu Karena saking Sayangnya Allah kepada kita Saking cintanya Allah kepada kita Allah punya Jemburu Itu efek Dan cinta Makanya Purkan itu Di dalamnya Persis seperti Surat Cinta Dibaribu 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 oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kata-kata ini menjelaskan jangan deket di zina ya jangan deket di zina ya innauka nabam isyadahu biwasa asabila nafis tu zina nafis ya jangan ya jangan ya eh di zina juga Allah udah baik cemul tuh maka kata Allah udah jangan maka kalau kita berdiri usul bikin itu ada sebuah kaedah memerintahkan, melarang sesuatu berarti memerintahkan lawanan dilarang berzina, perintah nikah, dilarang musliq, perintah makawirkan dilarang lari disuruh, dilarang malas disuruh, rajin itu kaedah usul bikin walaupun misalnya ada warangan zina, tidak ada perintah nikah pasti disuruh nikah, sebab kebalikannya aneh yang ambis syekh, amrut ada diri melarang sesuatu adalah perintah bagi lawan itu Allah saking cemulnya bilang mungkin betul jangan ya, jangan ya walaupun nafsa jati haram allahu illa liham jangan panjang muruh ya walaupun nafsa jati haram allahu illa liham jangan saling makan, harta mencari batil ya ada disuruh, ada yang maka Allah punya sifat cembuh nah, tugas kita sekarang tugas kita menganamkan hati kita sudah begitu baiknya Allah sama kita rasakan sudah seperti apa Allah memberikan kepada kita jangan ditanya bagaimana Allah cinta kepada kita kalau Allah tidak cinta, Allah punya hidung kita gak punya mata kita gak punya mulut kita gak punya gigi kita saya kalau bicara dari anak selanjutnya hebatnya gigi kita tumbuh dan tanpa harus kita coba berhenti dia bisa berhenti yang atas tumbuh ke bawah yang bawah tumbuh ke atas tanpa harus kita bilang op, dia berhenti siapa paling atas gak berhenti yang bawah gak berhenti siapa yang juga berhenti nah, terlaku tadi ngomong-ngomong di lubangan gini hebatnya itu semua bulu yang ada di badan kita taruh yang bisa panjang dengan kepala apa tapi kali yang dilapak itu panjang kali lama alis mencapai nyaman gak segitu hanya dia mah gak pernah manjang kayak rambut gak pernah siapa itu Allah 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 yang menciptakan kita membantu kita membantu kita membantu kita membantu kita nah tinggal kita tuh membalas cinta Allah membalas cinta Allah membalas cinta Allah 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 merasa memperhatikan kita kemarin ketika satu saat saya curhat dengan guru saya kemahbus mahmun tentang kehidupan tentang kehidupan yang kadang-kadang dalam kehidupan ini ada rasa kita memperdulikan orang lain tapi orang lain tidak peduli sama itu kadang-kadang waktu kita kita fokuskan buat orang lain tapi orang lain tidak peduli sama itu kata guru saya kemahbus ketika ente buat merasa tidak memperdulikan orang lain siapinlah bahwa Allah peduli sama ini cuma untuk merasakan merasakan satu titik bahwa betul Allah semuanya peduli sama kita memang diperlukan peranungan bahwa iya ternyata benar ya orang peduli kita yang membuat Allah dan ketika Allah peduli sama kita kita tidak fahami maka muncul rasa cinta kita kepada Allah dan ketika cinta kita kepada Allah tidak ada harapan pun kita kepada Allah yang tidak cintai itu kita curi berpikir di kita apa yang kita bisa berikan kepada zat Allah yang tidak cinta di kitab dari Surah itu ada cerita tentang tiga orang yang 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 ada yang kulitnya gelang ada yang kepalanya botak ada yang makanya muka Allah kirim malaikat kepada tiga orang ini kalau berkata apa yang kau inginkan wahai kau orang yang kulitnya gelang saya pakai kulit saya bagus kulit saya mulus warnanya oke dan orang tidak mungkin asai akhirnya diusap sama malaikat berubah menjadi baik mau harta apa saya ingin kontak dikasih kontak yang amin semoga Allah berkati hartanya pindah lagi ke orang yang paling yang potak menicilah benar mau apa saya ingin rambut yang bagus supaya orang tidak mungkin asai diusap bumbu kambutnya bagus mau harta apa saya ingin sapi dikasih sapi yang hamil didoakan bawa Allah dapat beberapa tahun yang dikasih kontak jadi bandar kontak yang dikasih kambing yang hamil dapat beberapa tahun yang dikasih kontak jadi bandar kontak yang dikasih sapi jadi bandar sapi yang dikasih kambing jadi bandar kami kalau bahasa halis satu wadi penuh dengan mongga satu wadi penuh dengan sapi satu wadi penuh dengan kambing datang lagi ke malaikat dengan lupa yang sama setelah berkata kepada orang yang pertama kali itu yang abroso yang kulit yang belak apa kata malaikat anak miskin saya ini orang miskin yang tersesat di jalan tidak akan sampai perjalanan saya kecuali dibantu oleh Allah dibantu oleh engkau aku mohon minta hontanya satu supaya saya bisa nunggah minta dan saya bisa sampai ke tempat perjalanan saya apa ya jawaban orang yang abroso orang yang dulunya bilang sekarang bagus ada kebuku katirotun mohon maaf pak urusan saya masih banyak pak nah urusan saya masih banyak akhirnya kata malaikatnya dibilang kak Ani akal itu kak kata malaikat kaya saya kenal anda anda ini dulu yang kulitnya belakang yang didoakan nama saya pengurusan jadi baik akhirnya anda sekarang jadi orang kaya punya ongkak banyak dari saya kak saya kaya kenal ente mukanya bisa dimengar ini apa dia bilang oh harta saya itu min agabil gabil saya itu dari memek moyang saya orang kaya ini harta warisan bagaimana kata malaikatnya ini berupa manusia inkun dagabilan kalau anda maka anda akan kembali pada posisi yang semua tetap nah ini ya ini lupa 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 teman saya itu ya orang menjabat pada dia mau aja di sohuk-sohuk, di suami-suami, sudah dah kita baru saja yang menjadi priabat, sebab kalau suapnya 200 ribu kita bisa menghindar, suapnya 1 juta kita bisa menghindar, kalau buat triliun mah kita telap juga kali itu, kalau kita jadi biaya kita telap juga kali ini buat triliun, elap biuh, itu ustaz kia ibu gitu ya gara-gara ini aja jadi akhirnya mirip-mirip itu selanjutnya, jangan aja kita baru saja mudah-mudahan kakak jadi biaya, ya sebab mudahnya luar biasa, jangan-jangan kalau kita jadi kaya-kaya gil, pake gitu loh, udah jadi pinju tangan, jadi dulu lho kali gak mau berbuka, udah dah, yang penting mah kita selamat dari bidang, datangan kepada orang yang kotak, sama jawabannya, kalau itu kukukan, ini mah, yaudahlah al-an-dawo, datang ke orang yang kotak, ada yang kotak, saya dulu gak melihat dikasih sama Allah, sehingga punya harta, dikasih harta oleh Allah, sekarang kalau itu mau ambil yang itu suka, tinggalin yang itu suka, mau bawa semua juga apa-apa, udah cukup saya, yang buka, akhirnya kata malaikat, tahan harta kami, insya Allah berkata, tapi Allah marah kepada luar teman kami yang buka, kami yang berkata, semua berkata, patah dikasih harta kami, yaudahlah, memakai yang seorang diri, saya lupa tuh ayatnya tuh, ada di surah Al-kahnam, yang orang susah, lagi susah, penghantin berbondoklah, ditolong oleh Allah, tapi kita boleh lupa, kan? Kami siksa mereka dengan caranya, tiba-tiba, 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 kemarin jadi pejabat, sekarang jadi jahat, tiba-tiba, oh, begitu rumah-rumah gampang banget, tiba-tiba. Nah, itu dikidab, di mabih, di jalan dunia itu hanya karena rasa di hati itu, teman kita yang awalnya mukanya seperti Nabi Yusuf. Di muka kita awalnya seperti Nabi Yusuf, gak antem bersih, tapi karena hati kita berubah menjadi benci, itu bertukar jadi muka kefirahamu. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, bukan seudah-udah cinta, karena anda rasa pengen, kapan-kapan tidak diberikan, akhirnya Allah yang tadi kita cintai berubah menjadi benci. Allah padu, Allah padu, Allah padu, Allah padu. Makanya ketika mencintai Allah, jalan berharap apapun, itulah mencinta hati. Nah, karena segini-gini apa di rumah ada anak, wah, dibelikin mainan, sayang kita, manat, cinta kita, apa yang kita harapkan dari anak? Enggak, enggak. Bahkan kadang-kadang aku akan keselin, tapi datang bayu sih. Ya, kita lakukan kadang-kadang, kadang-kadang saya mau ngomong gitu-gitu, ya itu, ya anaknya baru masih urusin aja. Jadi anaknya weh, anaknya. Nanti belah sama, nanti belah sama. Ada nenek-nenek yang bilang, anakku mau keluar, pakai minjem cincin sama gua. Gua tahu tuh, berolah ganti. Nenek-nenek, saya tanya. Terus, emang apa yang dikasih? Udah mau kali-kali, ji, 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 ya kalau pinjem apa-apa, gua udah ganti. Lah, itu dikasih aja. Tapi tetep anak, ji. Tetep aja anakku. Oh, yang gak makan, gua yuk-yuk, gua di sini. Oh, dia sakit gua juga, gua di sini. Itu bahasnya udah lama tuh. Pinjem ini, ma, pinjem ini, ma. Gua tahu, ji, gua kasih-ganti ji, gua tahu. Tapi gua kasih-ganti, ji, gua tahu. Tapi gua kasih-ganti sih. Emang apa-apa dikasih aja? Udah, 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 ganti. Itu karena nasi gua, ji. Sampai kata dia, kata makan, dia telapar. Tetap anggun. Oh, ininya ibu, gua di luar biasa. Yang katanya kasih, ibu sepanjang jalan. Dia tahu bahwa akan diganti. Tapi dia kasih. Beda sama bapak-bapak. 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 Bahaya gua mau ganti, gua ganti. Nah, jadi kalau kita kembali ke materi kita. Begitulah seharusnya kita selalu nambah mencintai Allah. Tanpa berharap apapun. Karena memang Allah sudah memberikan apapun yang kita butuhkan. Dan kita gak pernah mencintai. Maka orang-orang yang sudah syuruh. Orang-orang yang sudah menarik. Bagusnya begini. Yang gua gak minta aja dikasih. Apalagi gua minta. Tidak usah takut. Kita punya auto. Tidak usah takut. Tidak usah. Yang anda semua ada di kita tanpa kita minta dikasih. Saya nih Pak. Ngajar disini, Pak. Gak pernah berdoa. Yah Allah, biasa menyemuri, dulu iman gak pernah. Gak pernah berdoa. Yah Allah, pengen ngajian, masih mulai. Gak ada. Allah kasih aja Terjadi silaturahmi Dikasih Pernah kita minta Ya Allah saya bikin punya orang tua Kayak asya anak Dikasih aja Nah Udah Dikasih, air dikasih Begitu jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu bukan dengan nama Allah Kau pakai perkasan kayak cinta Ya Allah sudah terbukti semuanya Karena kau sayang kepada aku ya Allah Kau belikan apapun, kau kasih apapun Yang aku butuhkan Bismillahirrahmanirrahim Nah selanjutnya kata Mengenai kita Faimnal muhibba Mayyabzulaka Laisal muhibbu Mantabzullah Sesungguhnya orang yang mencintai Adalah orang yang Mengerahkan apapun miliknya Untukmu Bukanlah orang yang mencintai Orang yang mengarahkan diri Buat dirinya Kalau kamu dicintai oleh Allah Maka Allah akan berikan apapun Kepadamu, sudah itu Sekarang bilang kamu mencintai Allah Semestinya apapun 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 Bumi Bangur, Bangur, Bangur Wah, siluhun Nabi Ma'al Pertahui dengan cara rapat Selama saya, ceramah perekaan sebilang Yang namanya orang nikah itu Melihat calon istri Seperti jeruk Kulitnya bagus Warnanya bagus Dinikahi Dibeli itu jeruk Nah Kalau sampai di situ doang Untuk tarapan nikah kita Tepan di rumah Kita nikahi perempuan yang tidak suka Kalau sampai di situ doang itu Rumus nikah Ya langsung Masnah wadulah kabar luka Namanya jeruk lagi yang lurus-murus Kupas Buka di jeruk Ternyata asem Mana boleh dibeli Mana asem Meribuang Jeluk Bagaimana caranya Yang asem ini supaya Enak Maka diolak Cara merahnya Bisa dicamburin pula Dijus Cuma kan harus dirobatin Jeluk Maka merupanya Ternyata 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 Malah Diajari Dicontohin Dah Sementara Masjid dulu dah Jamah dulu Mabini Magriff Nisha Subuh Kilumat Bentar Kalau udah jadi Jus Enak Tapi hati-hati Salah minum Jus Ternyata 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 Jadi Sekali lagi Orang Mencintai Ketika kita Mencintai Ada orang Mencintai kepada kita Dia berikan apapun kepada kita Allah Saudara Bukan Bukan Kita berharap apapun Dari orang yang kita cintai Itu Itu Penjilat Penjilat Kalau saya Mencintai orang Ada harapan saya Kali-kali aja Kali-kali aja Ini gak ikhlas Ini bukan Pencinta Ini Penjilat Bukan itu Buka Pencinta bukan itu Nah Maka Kalau kita berdoa kepada Allah Pada saya tanya Ya Allah Berikan saya Rizki yang banyak Ya Allah Saat itu sebenarnya Yang kita tuju Allahnya apa Rizkinya Kalau Rizkinya Berarti kita gak serius Mencintai Allah Karena Rizkinya Itu Tapi orang-orang yang berdoa kepada Allah Jangan kita Rizki Doa itu Doa yang dia berdoa Rabbana Afir lana Tunubana Wa kafir anna Sayyiatina Wa terwafana Ma'al Allah Rabbana Zalamna Anbusana Wa innan Taufir lana Wa terhamna Allahnya itu Sebab kampunan sumbernya dari Allah Dan tidak berbentuk hati ini Warhamna Wa afir lana Wa afir lana Wa alhamna Ma'afir lana Wa alhamna Wa alhamna Wa alhamna Wa alhamna Wa alhamna Wa alhamna Semuanya abstrak Akhir itulah Mencinta hati ini Sesungguh Nah Jadi kalau kita simpulkan ya Kalau kita simpulkan Bicara-bicara hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa harus kita mencintai Meminta Mencintai kita Kalau kita cinta semua kita Buktinya apa Allah memberikan kita Apapun yang Jangankan yang kita minta Yang kita tidak minta Kita harus sudah disiapkan Bahkan dengan kehebatan Allah Kemahkuasaan Allah Bicara itu Kita adalah merahim ibu liga Tanpa ada Campur tangan manusia Kita adalah Produk asli Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari ini Tinggi badan kita Berat badan kita Tanpa campur tangan manusia Coba Yang kita makan jalur Yang kita makan nasi Tiba-tiba Tidak bisa jadi daging Siapa yang berapa itu Jadi daging Akhirnya kita jadi musir Jadi gemuk Jadi berat Jadi tinggi Belum juga bukan repot lagi Belum juga repot lagi Belum juga repot lagi Sampai ada iklan Tunggu itu ke atas Bukan ke samping Ini iklan Padahal Allah Sudah kasih luar biasa Kita isi-isa sama badan kita Dan itu produk Allah Pasti itu produk Allah Tidak ada campur tangan Jambungan kita makan Allah Nasi kita makan Allah Ayam kita makan Allah Sampai berubah badan kita Nah itu Allah Dan itu Tinggal kita sekarang Tidak kita cinta kepada Allah Karena Allah semua memberikan apapun kepada kita Yuk balas cinta Allah Jangan Allah berbatas Tidak Allah Bahasa Al-Bes ayat lain cekadu, ta'zhi dan nanu, wa'a'i kakadu, inna alhamdulillasyim. Allah sudah mencintai kita, kita tinggal membalas cintanya Allah. Dan mereka kita cinta kepada Allah, bukan lagi berharap apa yang kita bisa dapatkan, tapi berpikir apa yang bisa kita berikan. Saya kira ini benar-benar memanfaatnya seperti pada biasa barangkali, yang berbicara dikira-bicara di peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.